Mosko terpadu angkutan lebaran tahun 2024 di Bandara Rendani resmi dibuka pada Rabu 3 April. Lonjakan penumpang di Bandara Rendani sudah terjadi mulai selasa 2 April dengan total 1.500 penumpang. Pada musim lebaran tahun ini penumpang di Bandara Rendani diprediksi meningkat dibanding tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua Barat, Kresen Siawati. Silakan rekan Wati. Baik rekan mei dan tribuners dari Manakwari dapat saya laporkan bahwa posko terpadu angkutan lebaran tahun 2004 di Bandara Rendani resmi dibuka pada hari ini Rabu 3 April 2024. Pembukaannya mulai dengan apel yang digelar di selasa terminal penumpang Bandara Rendani tadi pagi dipimpin langsung oleh Kabandara Rendani, Hafandi Guslim. Adapun posko terpadu angkutan lebaran tahun 2024 di Bandara Rendani ini akan diisi oleh beberapa instansi terkait. Seperti UPBU Bandara Rendani, Kantor Otoritas Bandara Wilayah 9 Manakwari, BMKG Manakwari, Basarnas Manakwari, Posek Kawasan Bandara, dan juga Kantor Kesehatan Pelabuhan Kastiga Manakwari. Dan TSI Angkatan Udara. Adapun posko ini akan berlangsung hingga 18 April mendatang. Dan untuk diketahui bahwa di Bandara Rendani lonjakan penumpangnya sudah mulai terlihat sebenarnya dari pekan lalu, di mana sudah mulai susah mencari tiket penerbangan. Dan mulai 1 April kemarin penerbangan sudah full, sudah sesuai jadwal. Dan pada 2 April kemarin selasa penumpang Bandara Rendani totalnya ada 1.500 orang dengan perkiraan 800 orang merangkat dari Bandara Rendani. Dan juga 600 penumpang datang di Bandara Rendani. Dan karena melihat trafik ini, maka dari Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 9 Manakwari, memprediksi bahwa jumlah penumpang pada masa lebaran tahun 2024 ini akan meningkat dari tahun sebelumnya, mencapai sekiranya 95.000 orang. Dan dari Kampar Daerah sendiri memprediksi bahwa puncak arus mudik di Bandara Rendani akan terjadi pada 5 April, sementara puncak arus balik nanti pada tanggal 15 April 2024. Baik, rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Wati atas laparan Anda. Dan tribunan swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kampar Daerah Rendani berikut tayangannya untuk Anda. terlihat meningkat karena memang sejak 1 April itu penerbangan kita sudah penuh sesuai dengan jadwal. Tidak seperti 2 Februari yang sempat untuk mengalami penerbangan jual penerbangan. Apalagi sekarang sudah menyenangkan kembaraan. Pesawat sudah hadir semua sesuai dengan jadwal. Nah, ini kebumpaan kita berdampak pada hari kemarin itu tanggal 2 April itu mencapai 1.500. Baik yang datang untuk yang datang. Artinya sekitar ada 800 yang serangkat dan ada 600 yang datang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.